Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Amin ya rabbal alamin Halo A dan Teteh Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda Dan di video kali ini kita akan belajar bersama-sama Yaitu di tema 2 Bermain di lingkunganku Subtema 4 Bermain di tempat wisata Mata pelajaran bahasa Indonesia A dan Teteh dibuka bukunya halaman 119 Nah dan Teteh rekreasi itu menyenangkan Pikiran menjadi segar karena bisa melepas lelah Rekreasi yang aman dan nyaman membuat bahagia banyak orang Nah disitu terdapat cerita bergambar yang berjudul Berwisata ke pantai Pangandaran Ino dan keluarga akan berwisata ke pantai Pangandaran Mereka pergi naik kereta api ke Bandung Dari Bandung perjalanan dilanjutkan dengan bis menuju Pangandaran Lihat gambar yang pertama Ino, Ayah, Ibu, dan Arin berangkat dari stasiun Mereka berangkat pagi hari Gambar yang kedua Ibu, Ino, dan Arin menunggu Ayah membeli tiket kereta api Ayah membeli tiket untuk 4 orang Kemudian gambar yang ketiga Ino dan keluarga naik ke kereta api Ino dan Arin duduk sebangku Dan gambar yang terakhir Kereta pun berangkat Kereta berjalan perlahan lalu semakin cepat Nah A dan Teteh setelah kita mengamati cerita bergambar Yang berjudul Berwisata ke pantai Pangandaran Di halaman 120 Disitu terdapat pertanyaan Yang mana kalian harus mengisi titik-titik Dengan jawaban yang tepat sesuai dengan cerita yang telah Ibu Dinda sebelumnya bacakan Nah yang pertama yaitu Ino dan Arin pergi berwisata ke titik-titik Ke mana ya A dan Teteh Iya ke pantai Kemudian nomor 2 Keluarga Raka berangkat pada titik-titik Berangkat pada Iya pagi hari Kemudian nomor 3 Mereka pergi dengan menggunakan titik-titik Menggunakan apa? Iya menggunakan kereta api Nomor 4 Titik-titik Membeli tiket kereta api untuk 4 orang Nah siapa ya A dan Teteh yang membeli tiket tadi? Iya Ayah Nomor 5 Kereta api berangkat setelah semua Titik-titik Naik Iya setelah semua penumpang Naik Nah good job A dan Teteh dapat menulis jawabannya Di halaman 120 ya Disalin kembali ya Kemudian kita lanjutkan ke halaman 126 Nah disini Budinda memiliki Teks bacaan berjudul Di taman bunga Nah A dan Teteh sebelumnya Saat kita berwisata itu kita memiliki Kewajiban untuk menjaga lingkungan Lingkungan bersih membuat nyaman para pengunjung Nah disini ada teks berjudul di taman bunga Pergi berwisata sungguh mengasyikan Kita dapat memilih berwisata ke pantai, gunung, kebun binatang atau arena bermain Berwisata ke taman bunga juga mengasyikan Taman bunga tampak indah Disana ada banyak jenis tanaman Beraneka bunga mekar dan wangi Pohon besar tumbuh rindang Taman bunga indah karena bersih dan rapi Pengunjung tertib mematuhi aturan Pengunjung tidak membuang sampah sembarangan Pengunjung tidak merusak tanaman Taman bunga terjaga keindahannya Pengunjung merasa nyaman di taman Pengunjung merasa senang di taman Nah setelah kita membaca teks tersebut Ayo kita menjawab pertanyaan berikut sesuai cerita yang telah dibacakan sebelumnya A dan Teteh buka bukunya di halaman 127 Nah nomor satu pertanyaannya Dimana saja tempat-tempat untuk berwisata Dan Teteh kalau dimana berarti Untuk menjawab pertanyaan Yang jawabannya yaitu menanyakan tempat Nah dimana ya tadi Sesuai bacaannya yaitu kita bisa berwisata ke Ke pantai, gunung, kebun binatang, atau arena bermain Kemudian nomor dua Bagaimana keadaan lingkungan taman bunga Nah kalau bagaimana itu Untuk menjawab pertanyaan Atau untuk menanyakan keadaan Atau caranya ya Kalau disini berarti menanyakan tentang keadaannya Bagaimana keadaan lingkungan taman bunga Keadaannya seperti apa tadi A dan Teteh Iya Taman bunga tampak indah Kemudian bersih dan rapi Nah itu keadaan lingkungan taman bunga Kemudian nomor tiga Siapa yang harus merawat taman bunga Nah kalau pertanyaannya siapa itu Untuk menanyakan nama orang Nah siapa ya kira-kira yang harus merawat taman bunga Yaitu berdasarkan teksnya yaitu Pengunjung Iya betul Nah untuk soal nomor empat dan nomor lima A dan Teteh coba isi di rumah ya Nah masih di halaman 127 Ayo mengamati Taman adalah salah satu tempat wisata yang menyenangkan Nah perhatikan gambar berikut ini Pada gambar terdapat banyak benda Nah disitu ada benda dengan wujud padat, cair, dan gas Kemudian kalian menemukan Mana saja benda yang termasuk Kedalam wujud padat, cair, dan gas Jelaskan pula ciri-cirinya A dan Teteh hanya menyebutkan tiga saja ya Disini Budinda akan mencontohkan Yang pertama yaitu nama bendanya Batu Nah ciri-ciri bendanya yaitu Coba kita perhatikan batu Sesuai dengan gambar berikut ini Nah disitu batunya itu Ciri-ciri bendanya apa ya Bentuknya seperti apa ya A dan Teteh Apakah sama? Tidak ya Maka kita tulis Bentuknya tidak beraturan Yaitu ada yang kecil Ada yang besar Kemudian Berwarna apa ya A dan Teteh? Ya berwarna Abu-abu Nah A dan Teteh ketika kita pegang batu Itu batu itu keras Atau tidak ya Iya keras Maka teksturnya adalah keras Nah itu dia contoh Dari nama benda batu dan ciri-cirinya Sekarang A dan Teteh coba sebutkan dua lagi Nama benda dan ciri-cirinya seperti apa Berdasarkan gambar yang telah diamati Pada halaman 127 Oke Selanjutnya A dan Teteh buka di halaman 138 Hari kemerdekaan Indonesia diperingati dengan berbagai kegiatan Salah satunya adalah lomba permainan tradisional Nah A dan Teteh hari kemerdekaan Indonesia itu diperingati pada tanggal 17 Agustus Ya 17 Agustus pada tiap tahunnya itu diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia Sekarang kita akan membaca teks berjudul Berlomba di tempat wisata Jika sedang berwisata ke taman mini Di taman mini sedang diadakan peringatan hari kemerdekaan Berbagai lomba diadakan di sana Jika ikut serta dalam berbagai lomba permainan Lomba permainan diikuti oleh anak-anak Contoh permainan yang dilombakan adalah Lomba makan kerupuk Balap bakiak dan balap karung Semua lomba sangat mengasyikan Peserta lomba berusaha untuk menang Penonton memberi semangat kepada peserta Yang menang mendapat hadiah Yang kalah tidak boleh marah Nah jawablah pertanyaan di bawah ini Di situ keterangannya itu jawablah dengan lisan Tetapi A dan Teteh boleh menjawabnya secara ditulis ya jawabannya Nomor 1 Kapankah kita merayakan hari kemerdekaan kita Nah kapan tadi kata Bu Dinda Ingat ya A dan Teteh Kalau pertanyaannya kapan itu Untuk menanyakan waktu ataupun tanggalnya Nah kapankah kita merayakan hari kemerdekaan kita Yaitu setiap tanggal 17 Agustus Kemudian nomor 2 Apa yang dilakukan bangsa Indonesia saat hari kemerdekaan Nah sesuai dengan teksnya yaitu Mengadakan lomba permainan tradisional Nah untuk pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 Coba A dan Teteh jawab ya Sesuai dengan teks yang telah tadi Bu Dinda bacakan Alhamdulillahirrobilalamin Untuk pembelajaran hari ini telah selesai A dan Teteh Tidak lupa di rumah untuk selalu Solat 5 waktu Mengaji Ataupun hafalan surat-surat pendeknya Kemudian membantu orang tua Dan tetap menjaga protokol kesehatan Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT Terima kasih Terima kasih